Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Mantan KSAT Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Red One Soblandit, kembali menjadi satu di antara saksi yang dihadirkan. Dalam sidang kali ini, AKBP Red One meyakini bahwa Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae dan Ferdi Sambo. Di muka sidang, awalnya ia menjelaskan saat proses olah tempat kejadian perkara atau TKP usai penembakan di rumah Ferdi Sambo, Duren 3. Red One mengungkap sulitnya proses olah TKP pembunuhan Brigadir J saat itu. Saat akan memulai olah TKP, Red One meminta agar pihak yang tidak berkepentingan untuk keluar dari lokasi TKP. Namun, ia mengaku tim penyidik Polres Metro Jaksel tidak maksimal melakukan olah TKP karena intervensi anak buah Ferdi Sambo. Kehadiran personal propan Polri menghambat karena ikut campur dalam investigasi awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua saat itu. Padahal Red One meyakini timnya sudah melakukan olah TKP sesuai prosedur sampai memasang garis polisi. Ketika itu, ia mengaku disugui cerita adanya pelecehan seksual oleh... Maksud kami, adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang diceritakan oleh Ferdi Sambo. Selain itu, juga terus disugui skenario tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa kemudian bertanya soal kebenaran cerita tembak-menembak itu kepada Red One. Red One Sopladit kemudian menjawab bahwa skenario itu tidak benar. Ia pun mengakui bahwa Brigadir J tewas ditembak Baradae dan juga Ferdi Sambo. Ia mengakui jika cerita tembak-menembak yang diskenaryokan Ferdi Sambo tidak sesuai dengan faktanya. Namun, meski mengakui bahwa Baradae dan Ferdi Sambo yang menembak korban, AKBP Red One menyebut tidak mendengar kejadian tembak-menembak. Untuk diketahui, selama menjabat sebagai kasat resrim Metro Jakarta Selatan, Red One Sopladit bersebelahan dengan Ferdi Sambo. Namun, ia mengaku saat kejadian di rumah Ferdi Sambo pada rentang tanggal 4 hingga 8 Juli, saksi mengaku dalam kondisi sakit. Red One tengah memeriksakan kesehatannya ke dokter spesialis penyakit dalam dan izin dalam tugas. Selama memberikan kesaksian, Hakim juga sempat memperingatkan Red One untuk tidak sering menengok ke belakang saat memberikan kesaksian. Hakim juga meminta yang bersangkutan terbuka sebagai saksi dalam pemeriksaan terdakwa Baradae, Kuat Maruf dan Riki Rizal, karena Red One sendiri juga sudah dirugikan dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton!